Saudara vaksinasi COVID-19 tahap 2 dimulai hari ini. Presiden Joko Widodo melihat langsung jalannya vaksinasi terhadap pedagang Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada pagi tadi. Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat langsung jalannya vaksinasi terhadap pedagang Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Sebanyak 9.791 pedagang Pasar Tanah Abang telah terdaftar sebagai penerima vaksin. Jumlah ini jauh di bawah target Kementerian Kesehatan yakni 55.000 pedagang. Vaksinasi tahap 2 ini menyasar pedagang pasar yang dianggap rentan terhadap COVID-19. Lantai vaksin ada di lantai 8 dan juga lantai 12 blok A Pasar Tanah Abang. Menghindari kerumunan, vaksin dijadwalkan berlangsung selama 6 hari ke depan. Selain pedagang, vaksinasi tahap 2 juga menyasar tenaga pedidik, pelaku pariwisata, petugas pelayanan publik, pekerja transportasi publik, atlet dan juga wartawan. Dan hari ini kita lakukan di Pasar Tanah Abang. Tadi sudah kita lihat semuanya berjalan dengan baik, manajemen lapangannya sangat baik. Kita harapkan para pekerja publik, pelayanan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Dan ini akan berjalan setelah di provinsi DKI Jakarta, akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain. Sehingga kita harapkan nanti jumlah yang divaksin setiap hari akan naik secara drastis.